Penguatan literasi pariwisata halal di kota Malang terus dikencarkan oleh beberapa pihak. Tidak saja pemerintah kota Malang, penguatan ini juga dilakukan oleh sejumlah sivitas akademika yang ada di kota Malang. Salah satunya melalui seminar nasional yang digagas oleh Halal Center Universitas Negeri Malang, yang dikelar pada selasa pagi di Aula Gedung Universitas Negeri Malang. Sejumlah narasumber dari dalam dan luar negeri juga menghadiri kegiatan ini. Seminar yang dilakukan secara daring dan luring ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang peran strategis pariwisata halal untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia. Ketua Seminar Nasional Literasi Halal, Puji Handayati, mengatakan bahwa penguatan literasi pariwisata halal ini dilakukan karena potensi kunjungan turis di kota Malang sangat tinggi. Sehingga potensi ini harus dimaksimalkan dengan baik. Kita sebagai insan akademisi yang melihat potensi yang luar biasa, Malang Raya itu kan selain kota pendidikan juga kota pariwisata. Sehingga sangat sayang potensi besar ini tidak dioptimalkan. Oleh sebab itu kami dari halal senter menggagas kegiatan ini memberikan literasi, memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya halal ini. Peserta yang mengikuti seminar ini secara luring berjumlah 200 orang, sementara peserta daring sekitar 500 orang. Melihat antusias yang sangat tinggi ini, Wali Kota Malang, Suti Aji, mengatakan literasi terkait sertifikasi halal akan terus dikuatkan oleh pemerintah kota Malang. Suti Aji juga menyampaikan agar masyarakat tidak perlu khawatir bahwa program ini akan berdampak buruk pada kehidupan toleransi di Kota Malang. Sebaliknya, pariwisata halal ini dilakukan karena adanya kebutuhan pasar ekonomi daerah. Oleh karena itu pihaknya merasa perlu untuk memberikan penguatan. Pesertanya luar biasa, 500-an dari seluruh Indonesia dan bahkan juga dari luar negara. Ini semakin memberikan arti bahwa perlu terus-menerus kita kuatkan literasi masyarakat berkaitan dengan masalah sertifikasi halal. Jadi sekali lagi ini sudah tahu semua bahwa jangan ada kekhawatiran bahwa Malang halal itu tidak akan menjadikan Malang menjadi Malang satu agama, tidak. Malang syariah, tidak. Jadi justru ini pasar, pasar menghendaki itu harus kita layani. Kan misi yang ketiga kan jelas. Jadi bagaimana Malang ini bisa menguatkan menjadi kota toleran. Yang keberagaman, ya karena Malang ini multi.